Selamat sore semuanya, selamat datang dan selamat bergabung ke Jadi Orang Kaya Virtual Summit hari ini. Perkenalkan saya Caca yang akan membantu webinar sore hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah bergabung di webinar hari ini. Dan sebelumnya kita mau perkenalkan dulu monitor kita, speaker kita yang hari ini sesuai dengan temanya yaitu Influencer Marketing for Small Business. Ada kakak Ebi, jadi kakak Ebi ini ceritanya adalah, enggak ceritanya sih, sebenarnya dia adalah sudah bergabung di dunia persilatan influencer, sudah tiga tahun lebih, jadi handle seluruh influencer dari brand partner dan kaya ID sendiri. Jadi kalau misalkan kakak-kakak ini lihat di IG ada influencer yang review brand partner yang kaya ID, atau ada nyelit trending topic di top 3 trending topic, bisa jadi kak Ebi ini dalangnya. Jadi hari ini semoga bermanfaat webinarnya untuk teman-teman dan kakak-kakak semua. Silahkan kakak Ebi. Dan sebelumnya nanti ada juga pemataan materi selama 45 menit, sisanya 15 menit, nanti akan dilakukan sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman yang hadir pada sore hari ini, boleh sambil nyimak materi dan melayangkan pertanyaan lewat kolom Q&A yang tersedia di bawah selama kelas berlangsung. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kelas Influencer Marketing for Small Business dari kakak Ebi. Silahkan kakak Ebi. Halo semuanya. Thank you banget udah join di kelas Influencer Marketing for Small Business hari ini. Sebelum mulai mungkin kak Caca boleh bantu di share screen deck-nya. Oke. Sudah kelihatan ya di deck-nya. Oke. Halo kakak-kakak semuanya. Selamat sore. Seperti yang dijalankan oleh kak Caca pada sore hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang Influencer Marketing for Small Business. Sebelumnya, saya yakin kakak-kakak di sini udah sangat familiar ya dengan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok dan Youtube. Mungkin kakak-kakak di sini selain familiar juga udah nih follow beberapa Influencer di sosial media dan secara tidak langsung juga mungkin pernah ter-influence sama mereka nih untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa karena melihat postingan mereka. Nah, sebelum kita mulai, pengen tau dulu nih pasti, kenapa sih sebenernya butuh Influencer Marketing untuk mempromiskan brand kamu. Nah, walaupun kakak-kakak di sini mungkin sudah familiar dengan Influencer dan sudah memfollow Influencer, pasti sebagai pemilik usaha kakak-kakak juga punya kayak dilema nih, kayak saya butuh nggak ya Influencer Marketing untuk brand saya atau penting nggak ya brand saya tuh pakai Influencer Marketing nih untuk ngepromosikan. Nah, maka dari itu di sini kita juga akan menjelaskan dulu nih kenapa kakak-kakak perlu Influencer Marketing untuk mempromosikan brand, produk, ataupun jasa yang kamu miliki. Langsung pertama adalah untuk mendapatkan brand awareness. Jadi, brand awareness ini adalah suatu tingkat kesadaran konsumen terhadap sebuah produk atau sebuah brand nih. Dengan kata lain, di sini adalah saat di mana kakak-kakak bisa nih memperkenalkan produk kakak-kakak sehingga konsumen itu jadi tahu dan jadi ingat kalau misalnya ini loh ada brand A gitu yang jualan produk atau jasa A gitu. Jadi, konsumen sekarang tahu akan kehadiran produk kakak. Yang kedua adalah untuk mendapatkan trust dan credibility nih terhadap brand yang kakak-kakak punya. Kita bisa contoh mungkin dari kehidupan sehari-hari nih ya, di mana kita mungkin kalau mau beli sesuatu barang, pasti lihat ratingnya dulu. Kita lihat reviewnya dulu, kita browsing di social media, seperti apa barangnya, bahannya, atau kalau makanan rasanya kayak gimana, isinya berapa gitu. Mungkin ada yang saking kepo-nya sampai mesti tanya ke teman-teman, tanya ke saudara dan keluarga. Ada yang udah pernah beli belum gitu. Bagus nggak barangnya? Atau pelayanannya oke nggak? Setelah kakak-kakak yakin produknya bagus, kredibel, dan terpercaya, baru kita menjadi yakinkan untuk membeli. Di sinilah influencer bisa memberikan semacam testimonial nih terhadap brand kakak-kakak dan meng-influence audience mereka untuk membeli produk yang dilihat tersebut. Lalu yang ketiga adalah word of mouth. Jadi word of mouth itu kayak di mana seseorang pelanggan membicarakan bisnis atau merekomendasikan produk kakak-kakak kepada orang lain secara organik. Di sini influencer juga bisa berperan sebagai konsumer nih untuk merekomendasikan produk kakak-kakak dan menginformasikan apa aja sih kelebihan produk kakak-kakak terhadap followersnya atau bahkan bisa juga terhadap teman dan keluarga dan rekan-rekan mereka. Contohnya nih, misalnya saya kalau mau pesen makanan di GoFood atau Graffood tuh saya ngeliatin banget nih ratingnya seperti apa. Dan saya juga sering nanya sih sama kakak-kakak misalnya, kayak kakak-kakak makanan apa ya yang enak buat makan malam nih, bosen makan itu-itu aja misalnya. Kakak-kakak terus info ke saya, nih cobain ada ayam bakar yang enak misalnya. Kemarin aku liat si influencer A posting lagi makan ayam bakar itu dan pas aku cobain ternyata enak. Nah itu secara nggak langsung Kak Caca udah merekomendasikan ke aku dan aku juga tertarik untuk membeli ayam bakar tersebut seperti itu. Boleh next Kak Caca? Oke, lalu sebenarnya apa sih yang bisa kakak-kakak harapkan nih dari influencer marketing? Kemana-kemana sih saya sering lihat ya beberapa miskonsepsi tentang influencer marketing kalau misalnya kita pakai influencer tuh sukses ketika produk kita tuh langsung ngaris manis. Nah sebenarnya tuh persepsi yang kurang tepat ya kakak-kakak. Saya yakin juga influencer luasannya tuh nggak ada yang menjamin kalau oh di industri aku pasti laku nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakak kalian pakai influencer nih untuk bisnis kakak-kakak sekalian, impact-nya itu adalah lebih ke produk kalian jadi lebih dikenal nih sama masyarakat. dan dari situ bisa berpengaruh pada penjualan. Karena untuk bisa membeli sebuah produk kita harus tahu dulu kan brandnya ada nih dan seperti apa brandnya. Jadi memang dalam proses influencer marketing sendiri itu tidak ada yang instan ya kakak-kakak. Semuanya butuh proses juga. lalu dan sebenarnya kakak-kakak kalau misalnya kakak-kakak udah pernah nih pakai influencer marketing sebelumnya pasti juga bisa menemukan nih ada beberapa faktor yang sebenarnya mau pengaruhi. Kenapa sih walaupun kita udah pakai influencer misalnya tapi produknya tuh nggak langsung laku atau nggak langsung kejual laris gitu. Contohnya misalnya kakak-kakak endorse produk baju harganya 200 ribu di influencer A. Eh ternyata si influencer A itu walaupun dia umurnya sudah dewasa gitu tapi followersnya ternyata anak sekolah yang belum punya penghasilan sendiri. Jadi saat mereka sudah tertarik dengan produk kakak mereka udah klik nih profilnya karena misalnya bajunya bagus, kekinian, cocok untuk seumuran mereka. Eh ternyata harganya nggak cocok sama daya beli mereka gitu. Jadi mereka ujung-ujungnya antara eh nggak jadi beli deh karena kemahalan ternyata buat budget aku atau mereka nunggu dulu nih nabung dulu yaudah deh aku save dulu deh nanti kalau aku udah punya uang aku balik lagi ke situ untuk beli gitu. Namun pastinya setelah menggunakan influencer marketing walaupun tidak langsung terkonversi menjadi penjualan brand kakak-kakak akan lebih dikenal banyak oleh orang-orang. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut detailnya di slide selanjutnya ya. Boleh next kakak-kakak. Nah mungkin dari kakak-kakak ada yang pernah dengar tentang kasus ini. Kasus ini sebenarnya cukup viral sekitar 1-2 bulan lalu dimana ini adalah salah satu contoh kasus Endors UMKM dengan Selatgram atau influencer yang followersnya udah jutaan nih gitu. Mungkin kalau kakak-kakak ada yang belum tahu bisa aku ceritakan sedikit lagi. Jadi kasus ini adalah dimana ada sebuah small business yang menjual strap masker. Nah dia itu menge-endorse, dia beli endorsement ke Rachel Pay-nya seharga 8,5 juta. Nah si penjual ini lalu kayak posting lah di TikTok mengungkapkan kecewaannya nih. Dia bilang dia udah endorse mahal-mahal, tapi barangnya ternyata bahkan gak dipakai sama Rachel Pay-nya. Cuman kayak dijajarin doang gitu di meja, terus kayak dividioin satu-satu tentang strap maskernya itu. Jadi gak dicontohin gitu pakenya, cara si Rachel Pay-nya nge-endorse-nya gitu. Lalu karena keblowup-nya dia dan tipeknya viral juga, si Rachel Pay-nya klarifikasi nih. Dia bersedia untuk retag dan refund gitu dananya. Cuman si MKM-nya juga gak mau dan Rachel Pay-nya juga berklarifikasi lebih lanjut kalau dia memang punya TNC yang cukup ketat dalam endorsement, yaitu orang-orang tidak boleh request. Karena dia yang lebih mengenal behavior influencer, behavior audiensnya dia kalau dia nge-review itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya yang bisa kita ambil dari pelajaran nih dari kasus Rachel Pay-nya ini sebenarnya yang pertama penting banget untuk bisa komunikasi dari sisi kita sebagai brand owner ke influencer yang kita ajak kerjasama. Karena kita masih tahu dulu nih cara kerjasamanya mereka bagaimana supaya gak miskom, kita maunya A misalnya. Ternyata mereka gak bisa akomodasi konten A gitu. Jadi kan sebaiknya kita bisa tahu dari awal kalau ternyata memang kurang cocok nih ekspektasinya atau sistem kerjasamanya, jadi kita bisa cari yang lain yang memang lebih cocok. Lalu KKK di sini belum tentu juga ya, kayak mega influencer dengan jutaan followers gitu bisa pas sama produk kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah bayar mahal, lalu kita kayak terlalu ekspektasi bakal langsung laku kejual gitu. Jadi memang penting banget untuk KKK sebelum memilih influencer harus bener-bener research dengan detail. Karena influencer ini harus disesuaikan sama target market brand KKK. Dan cocok gak sama apa yang mau kita lakukan? Cocok gak sama misalnya brand value-nya kita gitu? Atau sama messaging yang mau kita sampaikan gitu? Jangan langsung tergiur kayak, oh dia followersnya besar banget nih gitu. Jadi pasti bagus. Atau kita juga tidak bisa meremehkan, oh ini followersnya terlalu kecil. Kayaknya aku kurang oke deh gitu. Karena semua tipe influencer punya kelebihan masing-masing dan mereka ini bisa menjadi campaign yang powerful jika kita tahu dan mengerti bagaimana cara memaksimalkannya dengan baik. Seperti itu. Boleh next, Kak Caca? Nah, biar kita gak salah kaprah kayak kasus tadi, mari kita belajar sama-sama lebih lanjut bagaimana cara bikin influencer campaign untuk bisnis kamu. Boleh next, Kak Caca? Oke, jadi berikut ini adalah poin-poin penting nih untuk memulai, dalam memulai influencer campaign. Yang pertama, yang paling penting adalah tentukan objektif campaign kamu. Jadi, kenapa objektif penting? Ini tuh secara tidak langsung kayak sebagai basis nih buat kamu untuk melakukan influencer campaign, kayak nantinya kamu mau bikin strateginya apa, nanti kamu mau mengukur kesuksesannya berdasarkan apa, makanya objektif itu penting sekali. Lalu, yang kedua adalah buat strategi influencer. Nah, strategi influencer ini bisa bermacam-macam ya, tergantung objektif campaign kamu apa. Cuman, di bagian strategi influencer itu penting banget supaya kamu tahu nih, mesti ngapain aja, dan nggak cuma influencer doang. Misalnya kamu punya social media, kamu bisa Instagram ads, kamu punya e-commerce, kamu bisa memaksimalkan semuanya itu dan disesuaikan dengan strategi influencer kamu. Lalu, yang ketiga adalah temukan influencer yang sesuai. Nah, yang kayak tadi aku bilang, sebenarnya influencer itu nggak cuma berdasarkan besar kecilnya followers, tapi kita juga bisa melihat dari tipe konten yang dia posting, terus behaviornya dia seperti apa. Nah, itu harus dicocokkan dengan brand kita supaya hasilnya juga maksimal. Lalu, yang keempat, bangun komunikasi dan relation dengan influencer pilihan kamu, supaya dari awal sampai akhir hubungan kerjasamanya baik, dan kalau misalnya baik, ke depannya mungkin bisa kerjasama lagi, gitu. Dan hasilnya juga pasti lebih bagus. Yang kelima adalah tracking dan reporting. Ini adalah hal yang dilakukan setelah influencer campaign kamu selesai. Jadi, kalau misalnya sudah influencer selesai itu nggak cuma kayak yaudah posting selesai, gitu. Tapi, kita juga harus tracking dan reporting. Boleh next, Kak Caca? Oke. Step pertama yaitu menentukan objektif. Jadi, sebelum memulai suatu influencer campaign, wajib bagi kakak-kakak sekalian untuk menentukan dulu nih, apa sih sebenarnya tujuan saya menggunakan influencer campaign. Di sini ada beberapa objektif yang bisa kakak-kakak aplikasikan di influencer campaign kakak-kakak sesuai dengan kebutuhan. Karena yang tadi aku sebutin juga, beda objektif sudah pasti perlu strategi dan detail yang berbeda juga. Di sini mungkin aku bisa jelaskan satu-satu, supaya lebih clear. Yang pertama, ada objektif awareness. Jadi, objektif awareness itu memang salah satu tujuan terpenting yang harus difokuskan suatu brand untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap brand mereka. Karena orang itu akan bisa berubah menjadi pelanggan ketika mereka mulai mengenalkan. Mengenal, melihat brand atau usaha kakak-kakak, lalu mengenal lebih jauh kualitasnya, review-nya, rating-nya. Jadi, mereka butuh pengenalan terhadap brand kakak-kakak sekalian. Lalu yang kedua, ada reputasi. Jadi, sebagai business owner, pasti kalian inginkan memperkuat image brand kalian dan mendapatkan reputasi yang baik di antara pelanggan potensial. Jadi, konsumen itu lebih mempercayai rekan, teman, influencer, atau keluarga daripada keluar langsung dari mulut brand-nya gitu. Jadi, kalau misalnya brand-nya terus-terusan bilang kayak, eh, produk aku paling bagus. Pasti dianggapnya kayak, ah, iklan mulu nih. Tapi kalau misalnya datangnya dari teman atau dari keluarga, dari orang-orang yang dipercayai, pasti lebih kayak, oh iya, udah dipakai nih sama saudara aku, katanya bagus. Kita tuh jadi lebih percaya gitu. Nah, influencer-influencer ini yang kemudian akan bisa membantu mengubah audiens mereka menjadi pelanggan setia untuk si brand tersebut. Lalu ada traffic. Jadi, kalau bisnis kakak-kakak mempunyai website atau fokusnya, mau fokus misalnya meningkatkan jualan di e-commerce gitu. Kakak-kakak bisa menggunakan influencer dengan objektif traffic untuk menggiring konsumen atau audiens untuk datang ke halaman website atau e-commerce atau social media kakak-kakak sekalian. Lalu yang keempat ada leads dan sales. Kalau sales pasti udah pasti goal utama setiap bisnis ya. Pasti semua orang pengen penjualannya naik terus. Kalau misalnya objektif kakak-kakak adalah konversi ke penjualan, tetap bisa menggunakan influencer, namun harus lebih fokus pada strategi dan bentuk konten yang tepat dan dikombinasikan dengan marketing channel lainnya supaya bisa membuahkan konversi sales. Lalu yang terakhir ada objektif untuk engagement. Jadi, kalau misalnya kakak-kakak pengen ngembangin awareness, pasti kakak-kakak juga pengen misalnya ada penambahan followers ke social media. Atau pengen engagement di social media nambah lebih banyak yang komen, lebih banyak yang likes, atau lebih banyak yang share dan save. Nah, di sini kakak-kakak bisa juga menggunakan influencer untuk menarik followers dan engagement yang lebih banyak ke channel social media bisnis kakak-kakak. Begitu. Next, kakak-kakak. Oke, ini step kedua yang harus dilakukan, yaitu membuat strateginya. Mau seperti apa? Ini aku ada contoh, poin-poin yang harus kalian persiapkan kalau untuk mau menjalankan campaign atau mau membuat strategi campaign itu seperti apa. Yang pertama, sudah pasti langkah yang tadi pertama baru kita bahas, yaitu tulis objective campaign-nya itu mau ngapain. Kalau di sini kan objective campaign-nya aku tulis untuk memberikan awareness terhadap tim INA sebagai apparel wajib untuk mendukung tim Indonesia di Tokyo Olympic. Lalu kedua, kita tulis di campaign message-nya. Kayak apa sih campaign message itu? Nah, campaign message itu apa yang mau kita sampaikan sebagai brand ke konsumen. Jadi, di sini misalnya tim INA ingin menyampaikan uniting the great in diversity. Jadi, kita adalah brand apparel yang ingin menyatukan orang-orang yang hebat Bintika Tunggal Ika di dalam Indonesia untuk mendukung tim Indonesia juga. Kita bangga menjadi tim Indonesia. Nah, itu yang nanti juga akan diutarakan sama influencernya. Jadi, influencernya bisa mengkomunikasikan message atau value yang mau kita bawa ke audiens mereka. Lalu yang ketiga ada channel dan konten. Nah, di sini kalian bisa tentukan nih, kira-kira mau pakai platform social media apa, terus tipe kontennya mau seperti apa. Misalnya, di sini kita pakai Instagram. Misalnya mau pakai Instagram Reel sama Instagram IG Story. Yang Reel kontennya lebih ke yang simple-simple, yang kayak lucu-lucu gitu, buat awareness. Untuk yang IG Story, kita mau bikin kayak direct information deh untuk di mana nih beli baju tim INA. Jadi, kayak bisa swipe up ke Tokopedia. Nah, penting untuk kita tahu call to action yang akan ditaruh influencer itu apa. Jadi, di akhir saat mereka mereview, misalnya mereview produk kita gitu. Mereka akan minta audiensnya ke mana nih? Apakah harus kayak swipe up ya untuk info lebih lanjut gitu. Misalnya ke website. Atau swipe up ya untuk beli bajunya di Tokopedia. Seperti itu. Lalu, campaign period. Di sini aku tulis 23 sampai 30 Juli 2021. Jadi, kalau campaign period juga itu, timeline-nya kita mesti pikirin juga nih. Kakak-kakak tergantung momentum yang sesuai dengan brand kita. Misalnya, objektif kita tuh kita pengen ada awareness tim INA nih untuk dukung tim Indonesia di Tokyo Olympic. Jadi, campaign period-nya kita sesuaikan dengan waktu Tokyo Olympic. Jadi, waktu itu kalau nggak salah tanggal 23 Juli kan, pembukaannya. Jadi, kita bikin campaign-nya 23 sampai 30 Juli di saat Tokyo Olympic lagi heboh-hebohnya nih. Dan Indonesia lagi banyak bertanding, banyak menang gitu. Jadi, kita sesuaikan momentum dengan apa yang sesuai dengan brand kita. Lalu, target audience. Nah, mungkin kalau kemarin ada yang join kelas branding dari Kadeviani, di situ disebutkan juga kan, penting untuk sebuah brand memiliki consumer segmentation. Nah, nanti mereka akan berguna nih di sini. Jadi, pas kita melakukan influencer campaign, kita bisa tahu nih, oke untuk campaign yang kali ini siapa ya yang mau kita targetin gitu. Pada campaign ini, aku kasih contoh spot fanatic misalnya. Nah, dari target audience itu, kita turunin lagi nih ke Keolah Pesona. Jadi, kayak oke, aku mau targetin konsumen aku yang sport fanatics gitu. Influencernya yang kayak gimana ya? Nah, misalnya di sini, aku maunya pake micro influencer aja deh, yang followersnya 50, 10 ribu sampai 50 ribu. kategorinya mungkin yang lifestyle aja, yang suka posting tentang lifestyle-nya dia sehari-hari gitu. Terus, wanita dan pria umurnya 25 sampai 35 tahun, terus behaviornya misalnya suka olahraga, dan memiliki patriotisme yang tinggi, seperti itu. Next-nya. Ini ada penjelasan lebih lanjut ya, tentang channel, dan tentang tipe kerjasama, dan Keolah Pesona yang bisa kalian gunakan nih kakak-kakak. Jadi, channel. Di sini ada beberapa channel yang aku pergunakan, yaitu Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Tentunya di tiap channel punya tipe atau fitur masing-masing ya, seperti di Instagram tuh ada Instagram foto, ada karusel, video, ada reels, ada IGTV, dan ada Instagram story. Lalu kalau di TikTok, biasanya lebih ke TikTok video aja. Terus Twitter, Twitter juga bisa pake teks, bisa pake video, bisa pake foto, bisa masukin link, lebih ke conversation kalau Twitter. Nah, kalau YouTube, tentunya mereka memang basisnya di video. Nah, kamu harus pastikan sih, kalau target audience kamu tuh ada di channel-channel tersebut. Misalnya kalau aku pake contoh yang tadi ya, contoh yang baju 200 ribu. kalau misalnya kamu iklami harganya 200 ribu di TikTok misalnya. Kalau sekarang kan TikTok mungkin audiensnya masih ke anak-anak gen Z nih, anak-anak sekolahan gitu. Kamu harus research juga, dan kamu juga harus mencari tahu apakah konsumen kamu di TikTok ada yang sesuai untuk membeli baju kamu yang harganya 200 ribu, atau adakah yang sesuai dengan target segmentasi kamu. Jadi memang sebelum menentukan channel juga, harus di-make sure konsumen kamu ada di channel tersebut. Lalu tipe kerjasama yang bisa kamu lakukan juga beragam nih, tergantung objektif kamu tuh apa. Yang pertama, kalau awareness nih, kamu bisa bikin product review atau testimonial. Kamu bisa bikinnya yang soft sale yang kayak, bukan yang kayak endorse-endorse kayak, eh aku dikirimin sama ini, terus dibuka masing-masing. Kamu bisa bikin dengan storytelling gitu. Misalnya endorse jamu misalnya. Kan kayak ID, kita ada partner produk jamu cocktail gitu ya. Jadi pas review jamunya itu, mereka tuh ngomongin kayak, guys aku tuh gak suka banget sama jamu, tapi mama aku beliin jamu nih. Ternyata pas aku coba jamunya enak, terus dingin lagi pakai es kayak jamu cocktail, warnanya juga bagus gitu. Itu pasti akan beda dengan kayak, eh aku dikirimin produk ini nih, terus aku coba, terus aku review gitu. Jadi harus, kalian juga harus mikirin ya, storytellingnya seperti apa nih kakak-kakak, karena itu ngaruh banget tentang bagaimana brand kakak-kakak bisa diterima sama audiens kakak-kakak. Yang kedua, soft sell content. Nah, soft sell content ini, kita gak, kita gak perlu kayak, untuk pakai influencer tuh harus selalu hard sell gitu. Harus kayak, ini barang dari siapa gitu. Atau kayak, saya lagi pakai produk apa gitu. Tapi, bisa disisip-sisipin, dimana, pas masuk ke audiens juga kesannya kayak, eh gak kayak ikan nih, gak kayak Andrews, kayak seakan-akan sih, influencernya tuh emang pakai produk itu sehari-hari gitu. Yang ketiga, ada hard sell promo code, atau afiliasi. Mungkin kalau kakak-kakak targetnya memang mau langsung, eh aku butuh nih, influencer campaign, tapi yang buat promo gitu, atau yang buat sales gitu. Kakak-kakak bisa pakai promo code, jadi nanti pas, influencernya menjelaskan produknya, bisa bilang kayak, at the end bisa pakai promo code aku ya, buat, buat, beli barangnya gitu. Kalian bisa dapat diskon berapa persen, kayak gitu. Jadi dia secara langsung, meng-influence audiensnya, untuk, mencoba barangnya nih, mumpung ada special price. Lalu ada giveaway, giveaway bisa dari akun brandnya, atau bisa dari akun influencer juga. Misalnya influencernya bilang, aku mau ngadain giveaway nih, tapi syaratnya kalian harus follow ya, akunnya siapa gitu. Lalu ada sponsor post, dan brand ambassador, dan product collaboration yang cukup common, mungkin kita lihat di social media saat ini juga. Lalu selanjutnya, kalian menentukan nih, KOL personanya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat dulu nih, dari jumlah followers misalnya. Masing-masing tipe influencer tuh, pasti baik gitu. Asal kita, bener-bener research gitu, si influencer ini seperti apa. Jadi, kalau tipe follower sendiri, ada yang nano, micro, semi-macro, makro, dan mega. Kalau kategori influencer sendiri, kita bisa lihat dari, apa sih yang dia posting selama ini, di channelnya gitu. Ada yang lifestyle, ada yang health, foodies, fashion, yang beauty, beauty vlogger, content creator, tech reviewer, dan masih banyak lagi. Lalu, kita juga harus memastikan dari gender, umur, dan behavior, karena itu terkait, dengan target segmentasi brand kita, di awal. Jadi, misalnya kita, jualan jamu, targetnya adalah, umur 25 sampai 45, make sure, influencer yang kita pakai, juga di, di range umur segitu, atau kita tahu audiensnya itu, ada di range umur tersebut. Boleh next, Kak Caca. Oke, setelah kalian, punya strateginya nih, sekarang waktunya untuk, menemukan influencer yang tepat. Tadi kalian sudah membuat, personanya, seperti apa. Dari persona, sekarang kalian harus nyari, wujud dari personanya itu, siapa sih? Untuk menemukan influencer, yang tepat, sebenarnya susah-susah gampang ya, Kak Kak Kak, kalian bisa, pertama kepoin nih, di social media. Kalian bisa, cek melalui hashtag, di Instagram, kalian bisa, cek dari brand-brand, yang memang kalian tahu nih, suka, kolaborasi, sama, influencer gitu. Jadi, kalian bisa lihat, tag postnya, terus lihat siapa aja nih, influencer yang, sering sejalan sama mereka gitu. Terus, kalau misalnya kalian sudah, menemukan, tipe influencer, yang kayak cukup oke, kalian bisa juga lihat, dari followingnya, dari followersnya, kalian bisa lihat, suggestionnya juga, untuk mendapatkan, nama-nama yang lebih banyak. Lalu, kalian juga bisa loh, cari, dari berita gitu, Kak Kak, jadi misalnya, kalian produknya, misalnya produk beras organik, kalian mau cari, influencer yang suka olahraga, dan suka diet gitu. Kalian bisa cari, di Google, kayak misalnya, influencer Indonesia, yang suka olahraga, misalnya, atau influencer Indonesia, yang suka memotivasi, hidup sehat, seperti itu. Itu bisa dicari, dari berita. Lalu, untuk menemukan, influencer ini, influencer yang tepat ini, kuncinya adalah, research, kakak-kakak sekalian. dari situ itu penting banget, kalian harus benar-benar, kepoin, influencer-nya, dari pertama, engagement-nya seperti apa. Jadi, dia, suka ngobrol gak sih, sama audiensnya, suka balas komen gak? Atau audiensnya, suka komen balik gak? Komennya seperti apa? Lalu, kalian juga kepoin nih, target audiensnya dia, kayak gimana? Apakah, sesuai sama target audience kalian? Misalnya, random sampling deh, cek beberapa, apakah, misalnya kalian nyari target audiensnya ibu-ibu, apakah yang follow dia itu ibu-ibu, misalnya kayak gitu. Lalu, kalian juga harus melihat, organic content dia seperti apa. Biasanya dia, posting apa aja sih, sehari-hari, terus postingnya lebih suka, di IG story, di IG foto, video, atau reels, gitu. Terus, apa yang di posting, gitu. Kalian harus, tau supaya nanti pas nanti, kalian create briefnya, mau kerja sama sama dia, kayak gimana? Kalian udah tau, oh kakak sukanya kan postingnya, video olahraga kak, jadi aku mau masukin produk aku, di video olahraga kakak, karena itu, yang view-nya makin, paling besar. Misalnya kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, past endorsement. Nah, ini kita juga, penting nih untuk tahu, sebelum-sebelumnya, dia endorse-nya kayak gimana sih, apakah dia bisa endorse yang soft sale, atau apakah dia, orangnya hard sale banget nih, cuma terima yang kayak, foto produk gitu, foto, selfie gitu, terus cuman di upload di foto, itu juga ngaruh kan, nanti kalian mau bikin kontennya seperti apa. Oke, next kakak. Sekarang, bangun komunikasi. Jadi, komunikasi itu paling penting, mau di kantor, di hubungan, di keluarga, dan juga untuk kerja sama influencer. Karena, kalau kita kerja sama influencer, dari awal mesti clear banget sih, kayak terms of and conditions dari sisi influencer, seperti apa kerjasamanya. Apalagi kalau misalnya, kakak-kakak misalnya sudah mengumpulkan dana nih, untuk specifically kerja sama influencer tersebut gitu. Jadi, dari awal, make sure, seperti, dengan harga yang kakak bayar, itu, dapatnya apa aja, bolehnya ngapain aja gitu. Jadi, jangan sampai nanti kakak ekspektasi A, taunya si influencer gak bisa, tapi kalian keburu deal gitu. Jadi, mau gak mau ya harus dilanjutin, walaupun tidak sesuai ekspektasi. Kalau kayak gitu kan, sayang juga ya, budgetnya. Nah, yang kedua, infokan brief content dan ekspektasi kamu di awal kerja sama, secara detail. Jadi, kalau misalnya, kakak kerja sama sama influencer, kayak buat nge-endorse gitu, dan misalnya kakak bayar atau barter gitu. Sebenarnya kakak punya hak untuk memberikan brief. Memberikan brief itu yang seperti apa sih, yang sebenarnya sesuai dengan strategi dan messaging yang sudah kakak bikin sebelumnya. Jadi, misalnya kakak produknya itu beras organik gitu. Yang kakak mau sampaikan ke konsumen adalah beras saya itu sugar free, rendah lemak, tinggi protein, tinggi serat. Misalnya seperti itu ya. Itu harus diinvokan di awal, kayak keinfluencernya bilang, kak, ini harus disebut ya, karena ini benefit dan USP produk saya. Jadi, memang ini yang mau saya jual gitu, tentang produk saya. Saya pengen ini disebut gitu. Terus misalnya, kakak-kakak sekalian pengen, kakak tolong ya, pas nge-review, misalnya kakak sambil masak nasinya gitu, biar kelihatan hasilnya gimana, pulen atau enggak, terus wanginya gimana, kayak gitu. Jadi, supaya kontennya bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Yang ketiga adalah, be open-minded dengan feedback content dari influencer. Jadi, memang influencer-influencer ini, mereka tuh gak cuma nerima endorsement kita aja kok, kakak-kakak. Mereka juga tahu gitu, insight dari mereka tuh, insight consumer mereka seperti apa, insight audience, followers mereka seperti apa. Mereka mengerti followers mereka misalnya, lebih suka video masak nih, daripada foto makanan doang, misalnya gitu. Atau influencer, apa, audiens saya tuh gak suka, kakak, kalau misalnya saya ngomongin hal-hal yang berbau rendah lemak, soalnya saya suka, soalnya saya suka nge-endorse body positivity, misalnya seperti itu ya, contohnya. Jadi, di situ kita bisa ngobrol lebih lanjut aja, kayak, dari sisi produk, dan business owner, apa yang wajib disebutkan, tapi kalau misalnya dari sisi influencer, punya kreativitas lain, atau angle lain yang memang, oh, kayaknya bakal berguna nih, dan bisa bikin konten kita terlihat lebih organik, dan lebih believable, kita bisa banget sih untuk discuss, dan ketemu di tengah sama mereka. Gitu. Next-nya, boleh kak Caca? Oke, setelah, nah, sekarang ini udah ada strateginya, influencer-nya juga udah dipilih, kerjasamanya udah deal, mereka udah posting konten, terus, apa lagi yang harus kalian lakukan? Nah, setelah semuanya udah dilakukan, kalian harus track hasilnya, seperti apa? Jadi, beberapa hal yang bisa kalian lakukan adalah, pertama, lihat kondisi followers, engagement, dan penjualan kalian, selama campaign berlangsung, atau hingga H plus 7 campaign selesai. Karena, seperti yang aku info di awal tadi, audiens juga pas masuk ke channel kalian, pasti ada konsiderasi dulu nih, mereka mikir dulu, misalnya, butuh nggak ya barangnya sekarang, harganya sesuai nggak ya? Terus kayak, oh, kayaknya belum butuh deh, mungkin nanti aja, aku app to cart dulu deh, tapi nanti dibelinya gitu, misalnya. Ada banyak konsiderasi yang terjadi, di dalam channel kalian, setelah influencer mengarahkan, ke channel brand kalian. Jadi, itu bisa di track aja kakak-kakak, selama campaign berlangsung, dan setelah campaign selesai. Lalu, jangan lupa juga nih, minta insight content, kepada influencer, untuk tahu performa kontennya gimana. Jadi, kalian, kalau misalnya kalian udah posting, kalian bisa minta nih, ayah kak, aku boleh nggak minta insight kontennya. Jadi, kalian bisa ngeliat, yang ke-reach berapa, terus yang klik berapa misalnya, yang komen berapa, yang likes berapa, yang hal-hal seperti itu, kalian bisa minta untuk kalian pelajari juga. Misalnya, followersnya 1 juta gitu, tapi kok ternyata dia cuma nge-reach 20 ribu orang, wah berarti, nggak berhasil nih kontennya, atau mungkin ada yang salah, dia mungkin nggak posting sesuai best traffic-nya dia, atau dia posting kebanyakan hari itu. Itu juga bisa dianalisa lebih lanjut. Lalu, kakak-kakak juga bisa nih, melakukan wawancara singkat terhadap konsumen. Jadi, misalnya, setelah periode campaign, kakak-kakak misalnya punya e-commerce kan, terus tiba-tiba banyak gitu, yang masuk untuk purchase barang-barangnya. Kakak bisa tanya, kakak makasih ya, udah beli di kita, boleh nggak kita tahu, kakak dapat info tentang produk kita, atau tentang brand kita tuh dari mana gitu. Dari situ kalian bisa tahu juga, apakah channel influencer ini, sudah memiliki dampak, atau belum terhadap produk kalian. Lalu yang keempat, adalah buat review, tiap selesai campaign, dengan menyertakan pembelajaran, what works dan what doesn't work. Jadi, ini penting, supaya nanti ke depannya, kalian bisa terus melakukan hal yang baik, dan tidak melakukan hal yang memang tidak berhasil, gitu, di campaign ini. Jadi, misalnya, saya pernah mengerjakan campaign, untuk Jamune, jadi waktu itu, kita ada beberapa varian, yang mau di push. Jadi, influencer ini diperbolehkan nih, untuk milih, mereka mau review varian yang mana. Nah, setelah kita jalankan, ternyata hasilnya, satu varian yang paling banyak di review sama influencer itu, bisa naik dari, dari, dari enggak, dari awalnya mereka, bukan kayak, yang paling populer, terus mereka naik jadi varian yang paling populer, karena semua influencer kita tuh kayak kompak, nge-push varian itu, gitu, selama masa campaign. Jadi, itu berarti menjadi learning juga, buat saya, dimana, oh, berarti lain kali, kalau misalnya, kita pakai influencer, mending kita pakai satu varian aja nih, yang kita push, jadi semua orang ngomongin varian yang sama, seperti itu misalnya. Boleh next, Kak Caca? Oke. Oke, ini ada beberapa contoh, influencer marketing, yang sudah pernah saya dan tim kerjakan, yang pertama, mungkin udah pernah lihat video Jota Slim, yang Gopi, mungkin boleh di-play sebentar Kak Caca. Suaranya enggak kedengeran ya. Oke, jadi, jadi aku ceritain dikit ya, untuk yang kiri itu, yang Jota Slim adalah, kita menggunakan, kita menggunakan social video nih, untuk brand awareness, menggunakan influencer atau celebrity yang besar, gitu, sedangkan yang di sebelah kanan, kita melakukan conversation, menggunakan nano dan micro influencers, dalam jumlah yang cukup banyak, untuk bikin conversation-nya itu naik, menjadi trending topic. Nah, jadi, seperti yang aku pernah jelaskan sebelumnya, mau, mau dia tipenya mega influencer, micro influencer, makro, semuanya itu bisa impactful, asal tahu cara menggunakannya, lalu messaging-nya tepat, momentum-nya juga tepat, terus, influencer-nya juga bisa diajak diskusi, untuk menjadi lebih kreatif, dan sesuai dengan kepribadian dia, lalu yang paling penting, juga connect dengan, apa yang terjadi sekarang di masyarakat, jadi relevan, kita ngomongnya apa, influencer-nya ngomongnya hal sama, misalnya, yang membahas bagian Jota Slim ini, waktu itu kita lagi PSBB tuh, kita lagi PSBB, benar-benar di rumah aja, dan memang, banyak kerjaan dan campaign yang di cancel, dan gak jadi, dan kemudian dia keluarin video itu tuh, di saat orang-orang merasakan hal yang sama, makanya videonya jadinya viral, karena orang-orang relate, dengan apa yang dirasakan, walaupun itu adalah video tentang GoPay ternyata, lalu yang sama seperti yang trending topic, kita melakukan trending topic, di hari-hari yang memang, sesuai dengan brand kita, misalnya untuk Tim Ina, kita bikinnya di, opening Olimpiade Tokyo, karena sesuai tuh, dengan brandnya Tim Ina, misalnya yang kayak ID, kita bikin pas tanggal 12 Agustus, hari One Camp Nasional, jadi itu sesuai dengan, misi dan visi kita juga, sebagai brand. Oke, selanjutnya Kak Caca, ini juga beberapa contoh, review product, jadi, di sini, influencer-nya memang langsung nge-review nih, produknya seperti apa, rasanya, terus kayak, hasilnya misalnya, atau packaging-nya, sekali lagi, kita harus relevan sama kejadian, yang sedang berjalan, jadi misalnya, yang Pak Sambal Pecah ini, kita lakukan saat Ramadan, jadi kita ngasih influencer-nya itu, packaging yang full, isinya empat, di mana, influencer-nya juga menyampaikan nih, ini sambalnya enak, dan packaging-nya juga bagus, bisa dijadikan hamper sebaran, buat teman-teman kalian, seperti itu. Next Kak Caca. Nah, kalau yang terakhir dari aku, lebih ke, ini adalah hal-hal tambahan nih, yang Kak Kakak bisa lakukan, untuk bisa memperkuat hasil, influencer campaign Kak Kakak, supaya hasilnya maksimal. Yang pertama, Kak Kakak bisa persiapkan nih, semua channel komunikasi, seperti sosial media, untuk menerima traffic dari influencer. Jadi kan nanti, kalau influencer-nya udah posting, pastikan mereka akan mengarahkan, kayak cek ya, Instagram-nya, atau swipe up ya, ke Instagram-nya, atau ke e-commerce-nya gitu. Nah, Instagram kali, dan pun juga harus siap, misalnya, kalau si influencer-nya, nge-endorse produk A, yaudah, berarti di social medianya, produk A-nya udah ready tuh, paling atas gambarnya. Misalnya di highlight juga, paling depan, reviewnya udah bagus, ratingnya udah bagus, harganya udah kelihatan, di IG story juga, lagi heboh ngomongin produk A. Jadi pas, orang yang datang dari influencer, tertarik karena produk A, pas ngeliat social medianya juga, isinya produk A, mereka kayak, oh ini aku langsung ketemu barangnya, jadi consumer journey-nya itu, flawless, seamless gitu, karena langsung ketemu, kalau mereka mau langsung beli, bisa langsung beli. Soalnya, kadang-kadang kita pernah mungkin ya, kita ketemu ads nih, eh barangnya bagus banget, pas kita masuk ke akunnya, loh kok barang yang bagus nggak ada, ternyata mungkin itu kayak udah barang kapan gitu, tapi di adsin lagi gitu kan, untuk clickbait. Oke gitu kan, orang bisa aja kayak, ya nggak jadi deh, barangnya nggak ada gitu, drop. Lalu yang kedua, pastikan juga channel penjualan, dan stok produk yang di Andrews, sudah siap, dan memiliki rating dan review yang baik. Karena setelah influencer memberikan trafik, balik ke brand, entah itu social media atau e-commerce, pasti di situ akan ada tahap yang terjadi, mereka konsiderasi lagi, apakah bahannya, ratingnya, reviewnya, harganya, atau hal-hal lainnya yang mereka lihat di dalam channel brand tersebut, untuk akhirnya mereka memastikan, apakah mereka mau membeli, atau tidak jadi membeli, seperti itu. Oke, nextnya Kak Kak Kakak. Nah, sekian untuk materi, influencer marketing for small business dari saya, semoga materinya bermanfaat ya, buat Kak Kakak untuk memulai, influencer marketing Kak Kakak sendiri. Mungkin sekarang saya bisa kembalikan kepada Kak Kakak. Makasih Kak Evi, atas pemaharannya pasti teman-teman pada excited nih, makanya banyak yang nanya, Jadi mulai aja, Kak Ebi, kalau bisa dijawab satu-satu pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A. Oke, coba aku cek dulu ya. Aku jawab dulu pertama dari, oh ini anonimus ya. Gak ada namanya. Dia bertanya, Kak, menurut kakak channel paling tepat untuk mempromosikan produk F&B di mana ya? Oke, aku coba jawab ya. Jadi menurut aku setiap channel sebenarnya bisa untuk mempromosikan produk F&B asal kontennya tepat ya, kakak anon. Jadi misalnya nih, kalau yang sudah pernah saya lakukan, biasanya konten video yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau kita makan ya, F&B dimakan. Kalau melihat gambarnya doang, kadang tergiur. Tapi kayak, hmm, kayaknya belum deh. Tapi kalau sudah lihat orang kayak, wah makannya nikmat. Terus kayak kelihatannya banyak, makanannya kayak mukbang-mukbang, video mukbang YouTube gitu. Terus bentuknya bagus, memikat. Orang yang makan juga enak gitu. Itu pasti akan lebih bikin orang tergiur untuk beli. Apalagi kalau makanan kan. Kalau makanan kan bisa kayak, yaudah pengen sekarang, bisa beli sekarang. Apalagi kalau harganya affordable gitu, tidak begitu mahal. Jadi mungkin channel yang paling tepat, menggunakan video. Bisa di Instagram video, atau bisa juga di TikTok video. Balik lagi, target marketnya seperti apa, dan objektifnya seperti apa. Seperti itu kakak Anonymous semoga menjawab ya. Oke, lanjut selanjutnya. Dari Kak Huma. Kak, bagaimana bikin storyline untuk influencer agar personal branding influencer tetap sesuai dan juga produk kita tetap bisa jadi highlight? Oke. Caranya. Jadi, tadi seperti yang aku jelaskan, kalian harus research ya. Penting banget untuk research si influencer ini seperti apa sih kontennya biasanya. Dia posting apa. Dia suka postingnya di Instagram, story, atau di feed gitu. Misalnya, contohnya, misalnya saya itu punya produk beras organik. Saya mau mentargetkan ibu-ibu yang suka masak untuk keluarganya. Karena biasanya ibu-ibu kan yang kayak lebih bawel nih, kayak, oh berasnya harus merek ini nih, karena bagus, wangi, bersih, kayak gitu misalnya. Saya akan cari influencer yang memang punya anak, dia kontennya suka masak dan dia suka sharing. Kayak, kenapa ya? Kenapa masak ini hari ini? Mungkin karena anaknya suka nih, misalnya anaknya lagi empasi, atau karena keluarganya misalnya ada riwayat penyakit gitu. Jadi, dia dari dulu tuh udah kayak bener-bener bawel banget kalau makanan tuh mau apa gitu. Nah, dari situ udah nyampung kan sebenarnya. Si influencernya punya, kalau kita ngobrol sama influencernya, terus dia bilang dia punya, iya, soalnya anak saya empasi, keluarga saya punya riwayat penyakit. Nah, kita tahu, oh, influencernya punya historik kayak gini nih. Nah, kok di situ produk kita tuh bisa menjadi sebagai kayak jawaban gitu loh, jawaban atas isu yang dirasakan oleh influencer. Jadi, branding influencernya tetap sesuai. Dia ibu-ibu yang suka masak makanan sehat untuk keluarganya. Produk kita juga tetap jadi highlight sebagai produk yang memang dipercayai oleh si influencer ini untuk bisa menjaga kesehatan keluarganya. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Kak Huma. Kak, sandikan negara. Kak, kalau bisnis baru aja mulai, apa emang harus menyiapkan uang untuk biaya influencer? Nah, ini tergantung ya, Kak, bisnisnya apa. Lalu, objektifnya apa dan plan kakak ke depannya mau seperti apa. Karena kalau bisnis mau mulai kan mungkin fokusnya beda-beda ya. Misalnya, bisanya bisnis mau mulai, baru mulai, kakak mau fokus dulu nih untuk ngebagusin e-commerce-nya misalnya. Mau fokus dulu untuk ngebagusin Instagram-nya gitu. Atau mau fokus ke produknya dulu deh biar bagus. Misalnya kalau bisnis baru kan bisa aja produknya masih, misalnya kualitasnya mungkin masih belum sesuai atau kayak gimana. Jadi, fokus ke produk dulu. Jadi, sebenarnya tergantung sih, Kak, bisnis baru mulainya itu seberapa mulainya, terus misalnya, dan ke depannya mau seperti apa. Kalau misalnya memang kakak mau menyiapkan biaya influencer, lebih baik pastikan dulu bisnis kakak secara produk atau jasa, dan channel bisnis itu sudah baik, kak. Jadi, misalnya nanti seperti yang aku infokan, pas influencernya membawa trafik ke bisnis kakak, Instagram-nya udah bagus. Jadi, consumer journey-nya enak. Tokopedia-nya juga rating-nya bagus. Yang beli banyak gitu. Jadi, orang juga makin seneng belanja di situ. Terus, misalnya customer service-nya juga bagus, produknya juga reviewnya bagus-bagus gitu. Udah produk yang paling, versi yang paling bagus dibandingkan yang awal-awal misalnya. Nah, mungkin saat itu baru saat yang tepat untuk kakak mulai lebih gencar nih untuk menggunakan influencer marketing. Seperti itu. Banyak juga pertanyaannya. Sebentar ya, aku cek satu-satu. Masih ada waktu, kakak Ebi. Masih ada waktu. Dari kakak Zoro. Bagaimana ya, kakak, cara menghasilkan campaign atau promo yang bisa dilihat banyak? Tidak harus viral, tapi cukup baik engagement-nya ke target audience tanpa harus cari sensasi, apalagi dengan cara yang kurang profesional dan cenderung negatif. Oke. Sebenarnya, dilihat banyak audience tergantung seberapa banyak juga sih. Bisa tergantung seberapa besar influencer yang kita pakai, bisa tergantung seberapa banyak influencer yang kita pakai, bisa juga tergantung sebagus apa konten yang kita buat. bisa saja kita pakai influencer yang cuma micro nih, followersnya 10 ribu. Tapi ternyata konten yang kita buat bagus banget. Terus misalnya kontennya jadi viral. Itu kan dia menghasilkan audience yang banyak. Tapi misalnya kalau tidak harus viral nih, tapi cukup baik, pastikan aja influencer yang kamu pakai sudah sesuai dengan target segmentation, objektif, dan segala research yang tadi pernah sudah kamu lakukan. Jadi, hindari menggunakan influencer yang misalnya besar, tapi ternyata banyak skandal, terus kayak pokoknya image-nya kurang baik lah. Misalnya kalau sekarang kita nyari influencer, pasti pengennya yang, oke patuh nih, patuh PPKM misalnya di rumah aja, pakai masker, cuci tangan, segala macam. Kita akan menghindari memakai influencer yang kayak udah kelihatan dia jalan-jalan aja kerjaannya gitu kan. Jalan-jalan nggak pakai masker, itu pasti akan kita hindari. Karena mungkin walaupun dia bagus, tapi kan tindakannya saat itu tidak sesuai ya, dengan apa yang terjadi saat ini. Begitu. Jadi, kalau misalnya mau campaign dilihat banyak audience tanpa harus viral, pastikan target audience-nya sesuai dengan brand kamu, pastikan influencer yang dipilih itu influencer yang bagus, dan dari awal engagement-nya juga bagus, dia bisa discuss nih untuk memberikan engagement, discuss untuk kayak, gimana ya Kak, yang engagement-nya biar lebih banyak gitu. Jadi, kita bisa discuss juga sama dia, supaya dia bisa ngasih suggestion ke kita. Begitu. Kakak Ebi, bisa jawab pertanyaan satu lagi terakhir? Oke, satu lagi terakhir. Sebenarnya, ya. Oke, ini bukan influencer deh sih, tapi kayak lebih ke social media deh. Kak mau tanya dong, saya kan new entrepreneur, dan kita juga masih bekerja, kadang suka ke skip, buat konten, dan upload feed gitu. Nah, menurut Kakak langkah yang baik kayak gimana ya? Langkah yang baik, usahakan tidak ke skip ya, Kakak Beri. Jadi, misalnya Kakak emang sambil bekerja, pasti susah kan untuk membagi waktu nih, antara kerjaan Kakak, sama usaha Kakak gitu misalnya. Cuman, pastikan aja Kakak punya schedule nih. Misalnya, kalau misalnya Kakak memang gak bisa upload tiap hari, tidak perlu upload tiap hari, tapi Kakak bisa bikin schedule. Misalnya, saya upload tiga kali seminggu, jam berapa. Nah, berarti Kakak punya waktu lebih banyak dong untuk membuat kontennya, dan untuk uploadnya gitu. Jadi, sebenarnya itu bisa diatur aja sih Kak Beri, gimana caranya supaya gak ke skip. Yang pertama dengan mungkin mengurangi frekuensi, menyesuaikan dengan waktu Kakak juga, tapi make sure ketika sudah dikurangi frekuensinya, Kakak bisa stick to the schedule juga sih. Misalnya kalau postingnya Senin jam 6 sore, pastikan Senin jam 6 sore emang posting gitu. Gitu sih Kak Beri. Oke. Kakak Elby, terima kasih banyak. Baik, teman-teman berhubung waktunya. Udah habis ya. Aku tahu banyak banget nih pertanyaan teman-teman yang belum bisa dijawab, tapi nanti tenang, tim akan screenshot pertanyaannya, dan akan dijawab ke Elby, dan nanti tim akan distribut jawabannya sesuai dengan masing-masing orang yang bertanya ya. Jadi, berhubung waktunya udah habis, sesi tanya-jawab ditutup sampai saat ini, sekaligus menandai berakhirnya kelas hari ini. Makasih semuanya yang telah berpartisipasi dalam sesi kelas Influencer. Jadi, mohon maaf sekali untuk presentasi ini. Kalian belum bisa sharing ke teman-teman sekalian, tapi sesi webinar hari ini, maupun besok, ataupun sebelumnya, yang sudah dua kali sesi sebelumnya untuk dari kemarin, bisa teman-teman atau kakak-kakak tonton kembali di YouTube kayak .id. Jadi, jika kakak-kakak ada pertanyaan atau tambahan informasi lebih lanjut, kakak bisa mengirimkan email ke hellohello.atkaya.id atau DM Instagram kita di atkaya.id. Jadi, teman-teman jangan perlu takut kalau ada pertanyaannya belum dijawab, akan kami jawab dan distribut jawabannya ke teman-teman sekalian. Jadi, untuk hari ini, terima kasih banyak teman-teman untuk ikut virtual summit dengan tema influencer dari kakak Abi. Kakak Abi, terima kasih juga untuk materi yang inspiring. Semoga teman-teman makin semangat untuk buka bisnisnya, untuk buka dari awal, ataupun nanti terusin lagi biar brandingnya lebih kuat, makin banyak dikenal, dan makin cuan. Jadi, untuk jangan khawatir, nanti di jam 7 malam akan ada lagi virtual summit jadi orang kaya dengan tema. pentingnya peran customer service, nanti itu speakernya adalah dua orang dari brand partnernya kaya.id. Jadi, kalau teman-teman mau ikutan, disilahkan alamnya dinyalahin, dan kami tunggu untuk nanti di jam 7 malam untuk sesi berikutnya. Makasih, teman-teman. Sekian dari kami, sampai jumpa di Jadi Orang Kaya Virtual Summit. Dadah! Thank you semuanya. Thank you semua. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!